Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you students? Are you okay? I hope so Are you happy? I hope so In today's lesson We'll study about Expression in Overing Health Kita akan mempelajari Ekspresi How to Over Health Okay materi ini adalah materi untuk kelas 12 semester 1 Okay well students Ada 3 tujuan pembelajaran pada materi ini Yang pertama Mengidentifikasi ungkapan yang digunakan Untuk menawarkan bantuan dan jasa Yang kedua Menemukan fungsi sosial Struktur teks Dan ciri-ciri kebahasaan dari teks Berisi ungkapan menawarkan jasa Dan yang ketiga Menangkap makna Dari teks Berisi ungkapan Menawarkan jasa Okay well students Now please read the following dialogue And pay attention to the whole type expressions Okay sekarang coba kita Baca dialogue berikut ini Perhatikan ungkapan-ungkapan Yang dicetak tebal Yang berwarna merah Okay disini Bacaannya dimulai dengan Kalimat Hai Rahma Have you finished your biology assignment Hai Rahma Sudahkah kau menyelesaikan tugas biologimu Jawabannya si Rahma No I haven't We still have one more week to finish it Tell me What about yours No I haven't Belum We still have one more week to finish it Kita masih punya satu minggu untuk menyelesaikannya Masih ada satu minggu Untuk menyelesaikannya Bukankah begitu Bagaimana dengan tugasmu Jawabannya si Ayumi Are you joking Apakah kamu bercanda The due date will be tomorrow Batas waktunya itu adalah besok I have finished mine Saya sudah menyelesaikan tugasku And I've just submitted to Ibu Titim Dan saya sudah mengumpulkannya ke Ibu Titim Jadi Bukitim adalah guru mereka Do you need any help with your assignment Rahma Apakah kamu butuh bantuan Untuk menyelesaikan tugasmu Rahma Ini adalah contoh pertama dari offering help Do you need any help with your assignment Rahma Jawabannya Rahma Responnya Rahma Of course Of course Tentu Berarti Berarti si Rahma ini menerima tawaran offering help dari Ayumi Of course Well I plan to talk about tempe Saya berencana untuk menjelaskan tentang tempe I will explain the fermentation process And how it becomes part of biology technology Saya akan menjelaskan tentang fermentasi Proses fermentasi Dan bagaimana proses tersebut menjadi bagian dari biotechnology Sekarang si Ayumi lagi berkomentar That's a good idea Itu ide yang bagus What can I do for you Jadi ini ungkapan kedua untuk offering help What can I do for you Apa yang bisa saya bantu Responnya si Rahma I think you can help me with the report Saya Kira kamu bisa menolongku Dengan Menjelaskan bentuk Laporannya I am A bit Confused with the report format Saya masih sedikit Bingung dengan format Laporannya Can you please explain it to me Bisakah kamu Menjelaskannya kepada aku Jawabannya Jawabannya si Ayumi Sure tentu Is there anything else I can help Jadi ini ungkapan offering help yang ketiga Is there anything else I can help Apakah ada yang lain yang bisa saya bantu Jawabannya Responnya si Rahma I don't think so Saya kira tidak I think I can do it myself Saya kira yang lainnya bisa saya kerjakan sendiri Jadi ini adalah bentuk penolakan Dari offering help Kemudian Sayumi berkata Oke Baiklah kalau begitu I will take my laptop And show you the report format Saya akan ambil laptopku Dan memperlihatkan buka Kamu perlu menjelaskan kepada kamu Menjelaskan kepada kamu Format laporannya Oke Ini adalah respon Dari si Rahma Oke Sekarang Identify the expressions of offering help That you can find in the dialogue And the responses By completing the table below Check the correct answer Jadi kita sekarang coba Mengidentifikasi Ungkapan-ungkapan Ungkapan-ungkapan Offering help Ya Yang kita temukan tadi di dialogue Berserta dengan Responsnya Oke Mari kita lihat Ya Ungkapan pertama Do you need any help with your assignment Rahma? Do you need any help with your assignment Rahma? Apakah ini adalah offering help? Accepting? Atau refusing? Ini adalah ungkapan Overing help Ya Mengawarkan jasa Of course Of course Ya Ini adalah accepting Menerima Menerima Overing help What can I do for you? What can I do for you? Ya Ini adalah Overing help I think I think you can help me with your report Ya Ini adalah accepting Kemudian Is there anything else that I can help? Is there anything else that I can help? Ya Ini adalah offering help Dan Terakhir I don't think so I think I can do it myself Oke Ini adalah refusing Menolak I don't think so Saya kira tidak Saya bisa menerjakan Sendiri Oke Well students Ada beberapa expressions Ungkapan-ungkapan Yang biasa dipergunakan Use to over help Yang pertama Mari kita lihat Ya Nah Padahal situasi formal Informal setting Kita bisa mengatakan Would you like some help? Apakah kamu butuh Bantuan? Would you like me to do it for you? Apakah kamu Membutuhkan saya untuk membantumu? Would you mind if I carry you back? Would you mind Would you mind if I carry you back? Apakah kamu tidak keberatan Kalau saya membantu Mengangkat kankasmu? Can I offer you a help? Bisa saya menolongmu? Would you like a cup of tea? Maukah kamu secangkir teh? I wonder if I could help you Saya Apakah mungkin saya menolongmu? Apakah saya Saya ingin tahu Apakah saya bisa menolongmu? I wonder if I could help you Saya ingin tahu Apakah saya bisa menolongmu? Shall I help you? Haruskah Saya menolongmu? Untuk situasi informal Informal ya Yang ungkapan yang biasa dipergunakan adalah What can I do for you? Apa yang bisa saya bantu untukmu? May I help you? Boleh saya membantumu? Can I help you with your thoughts? Bisakah saya membantumu? Mengerjakan tugasmu? Do you want me to help you? Apakah kau menginginkan saya untuk membantumu? Let me help you Let me help you Mari saya bantu kamu I will help you Saya akan menolongmu Do you want me to Have a look at your thoughts? Apakah kau berkenan Memperkenankan saya Membantumu? Mengerjakan tugasmu? I'd be glad to help Saya senang membantu Is there anything I can help? Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Oke Ini adalah expression of Overing help Kemudian Responsenya Antara lain Kalau accepting Menerima Yes, please I'd love to Ya Silahkan Saya sangat senang If you wouldn't mind Jika kamu tidak keberatan Thank you Terima kasih That would be great Itu akan sangat menyenangkan Thank you very much Terima kasih banyak Thank you Terima kasih Thanks Terima kasih Yes, please Ya, silahkan I'd like it very much Saya sangat menyukainya That sounds nice Terdengar sangat baik Terdengar sangat bagus That's very kind of you Kamu sangat baik Untuk refusingnya Declining atau rejecting Yang menolak No, thank you Tidak Terima kasih That's very kind of you But Kamu sangat baik Tapi Ya, kemukakan alasannya Kenapa menolak Misalnya That's very kind of you But I can do it myself Contohnya Thank you for offering help But Terima kasih Untuk tawaran Jasanya Tapi Kemukakan alasannya Misalnya Thank you for offering But I can manage it By myself Itu contohnya It's okay Okay I can do it myself Saya bisa mengerjakannya sendiri Don't worry Jangan khawatir I'll do it Saya akan mengerjakannya No, thank you Terima kasih I'm fine Saya baik No, thanks Tidak Terima kasih I'm good Saya baik No, it's alright Tidak Tidak apa-apa No, thanks Tidak Terima kasih No, I can manage it By myself Okay Saya bisa mengerjakannya Sendiri Well, students Struktur teks Ungkapan Menawarkan jasa Ya, teks Ungkapan Menawarkan Bantuan Atau jasa itu Ada beberapa Ungkapannya Ya, seperti yang telah Kita pelajari Sekarang Kemudian Responsnya itu Ada dua Apakah Menerima Atau Menolak Ya, jadi ini adalah Struktur teks Ungkapan Menawarkan jasa Ada ungkapannya Ada responsnya Responsnya Bisa menerima Bisa Menolak Selanjutnya Kita pelajari Unsur kebahasannya Ya, the expressions Of Overeign health Untuk Situasi formal Ungkapan Ungkapan yang Misal kita Ucapkan Untuk Overeign health Misalnya Would you like me Ya, dan Kemudian Base form of verb Bentuk dasar Kata kerja Misalnya Would you like me To Help you Ya, would you like me To help you Kemudian Contoh berikutnya Would you like Plus noun Kata benda Noun Kata benda Or verb With to Atau kata kerja Dengan to Misalnya Would you like A cup of tea Maukah kamu Secangkir teh Atau Would you like To To Drink A cup of tea Maukah kamu Minum Secangkir teh Pola berikutnya Dalam situasi formal I wonder if I could Tambah Bentuk dasar Dari kata kerja Misalnya I wonder if I could Help you Saya ingin Mengetahui Apakah saya bisa Membantumu Ya, pola berikutnya Shall I Plus Base form of verb Bentuk dasar Dari kata kerja Misalnya Shall I help you Haruskah Atau bolehkah Saya membantumu Ini untuk Situasi formal Selanjutnya Untuk situasi informal Kita bisa mengucapkan Ungkapan Can I Help you With Plus noun Kata benda Ya, can I Help you With Your assignment Itu contohnya ya Bolehkah saya Membantumu Untuk menyelesaikan tugasmu Let me Plus Base form Of the verb Bentuk dasar Dari kata kerja Misalnya Let me help you Ya, mari saya Bantu kamu Do you want me To Ya, plus This form of verb Bentuk dasar Dari kata kerja Misalnya Do you want me To help you Apakah kamu Ingin saya Membantumu Ya, I'd be glad To help Saya senang Membantu Oke The expression of Operating help Ini Membutuhkan Respon Ada responsenya Responenya itu Ada Dua Apakah Menerima Accepting Ataukah Menolak Yep Refusing Or declining Accepting Misalnya Yes, please I'd love to If you wouldn't mind Thank you That would be great That's very nice Of you Oke, untuk refusing Or declining It's okay I can do it myself Don't worry I'll do it No, thank you I'm fine No, thanks No, thanks I'm good Oke Well, students Kita lihat Satu Contoh Latihan Soalnya Yang biasa Muncul Dalam Ulangan Harian Atau Ulangan Semesternya Ya Kita lihat Contohnya What is The best What is The best Expression Used To complete The dialogue Below Ungkapan Terbaik Mana Yang Bisa Digunakan Untuk Balingkap Di Dialog Di bawah Ini Solehin Blah Blah Tit Kemudian Andy Sure Tentu That would Be great Akan sangat Menyenangkan Are you Good at Writing Or Would you Rather Do The computer Work Apakah Kamu Pandai Menulis Atau Mahir Dengan Mempergunakan Computer Jawabannya Dari Solehin I would Like To help With The computer Work I would Like To help With The computer Work Saya Bisa Membantu Dengan Mengerjakan Tugas-tugas Yang berhubungan Dengan Computer Andy Great Okay We are Going to be Working in Teams of Three Kita akan Bekerjasama Dalam Team Yang Berkerja Dari Tiga Orang Are you Okay Working With Others Apakah Kamu Okay Baik Apabila Bekerjasama Dengan Orang Lain Jawabannya Selihin Yes I like Working Like That I like Working Like That Ya Saya Suka Bekerja Seperti Itu Oke Sekarang Pilihannya Apakah Can Can I Ask You Can I Ask You To Do Me A Favor Ya Can I Ask You To Do Me A Favor Bolehkah Saya Memintamu Untuk Membantuku Melakukan Sesuatu Kemudian Response Kedua Will You Help Me With The Project Akankah Kamu Membantuku Dengan Project Itu Yang Ketiga I'm Wondering If I Can Ask You A Wavor Saya Ingin Mengetahui Apakah Kamu Bisa Membantuku Pilihan Ketiga Is There Anything I Can Do To Help You With Your Computer Adakah Sesuatu Yang Bisa Bantu Kamu Adakah Yang Bisa Saya Is There Anything I Can Do Adakah Yang Bisa Bantu Kamu Dengan Pekerjaan Yang Menyangkut Dengan Komputer Dan Yang Ketiga I Was Wondering If You Need Any Help On Your New Project Saya Ingin Tahu Apakah Kamu Butuh Bantuan Untuk Mengerjakan Proyek Barumu Oke Coba Kita Lihat Mana Pilihan Yang Paling Tepat Apakah A B C D E Oke Jika Kita Perhatikan Dengan Saksama Yang Paling Tepat Adalah Ya Ya I Was Wondering If You Need Any Help On Your New Project Saya Ingin Tahu Apakah Kamu Butuh Bantuan Untuk Proyek Yang Terbaru Ya Banyak Sure That Would Be Great Are You Good At Writing Or Would You Rather To Do The Computer Work I Would Like To Help With The Computer Work Great We Are Going To Working In Teams Of Three Are You Okay Are You Okay Working With Others Yes I Like Working Like That Jadi Ungkapan Pertamanya Untuk Expression Offering Help Itu Adalah I Was Wondering If You Need Any Help On Your New Project Oke Well Students Thank you For Your Tenden Thank you For Your Attention I Think That's All That I Can Explain Today Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh